Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Diambil dari Injil Yohanes, pasal 16, ayat 12 hingga ayat 3 ke 15 Dengarkanlah firman Tuhan Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu Tetapi sekarang kamu mendapat menanggungnya Tetapi apabila ia datang, ia itu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalammu seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari jiwini sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang tak akan datang Ia akan menghuniakan aku Sebab ia akan memberitakan kepadamu Apa yang telah dikirimanya daripadaku Segala sesuatu yang Bapak punya adalah akunya Sebab itu aku berkata Ia akan memberitakan kepadamu Apa yang dikirimanya daripadaku Kepada kelirian firman Tuhan Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Allah Yohanes disini Menyatakan bahwa Apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Allah Yaitu Yesus Kristus Belum semuanya Dan Semuanya ketika disampaikan Kepuluh Kita dan para mulut Tidak akan sanggup Untuk menanggungnya Mengerti Memahaminya Yesus Hidup di dunia Di kurang 33 tahun Dia mengajar Bersama para milik Lebih kurang Tiga setengah tahun Itu Itu semuanya Tidak cukup Di dalam Memberitakan Sudah rahasia Dan Apa yang Telah diberitakan Di perjanjian Lala Dan seterusnya Apa yang akan Dikenalkan Dari sini Apa yang mau kita Melihat Bahwa Tuhan Allah Diri Allah Bapak itu Diterangkan Dan dapat kita kenal Melalui Yesus Kristus Dan Sesudah Yesus Kristus Apa yang Dilakukan Dan di Firmankan Melalui Diri Yesus Kita akan Lebih tahu Lebih jauh Dengan Rok kebenaran Ketika Tuhan Yesus Naik Rok kebenaran Akan datang Dan dia akan Menjelaskan Lebih jauh Apa Siapa Yesus Kristus Karena apa Karena ketika Yesus bersama Para murid Mereka masih Bingung Sok Apa ini Semuanya Semua baru Tapi sesudah Berlalu Kemudian Rok Kudus Itu Dengan Leput Menjelaskan Apa Maksud Dan Apa Tujuan Mungkin Kita juga bisa Menerah Ketika kita Bertemu Dengan Seseorang Ketika kita Menghadapi Sebuah Peristiwa Di saat ini Kita tidak Bisa langsung Mengerti Tidak bisa Selangsung Menanggungnya Tetapi Berikutnya Kita bisa Memaknai Oh Begitu Baik Ini Rupanya Maksudnya Dan Akhirnya Kita akan Bersaksi Memang Yesus Kristus Adalah Tuhan Allah Nah Sedara-sedara Yang dikasih Tuhan Allah Yesus Ketika Dia Meninggalkan Kita Dia Tidak Ya Orang Tua Seperti Orang Tua Kepada Anak-anaknya Dia Meninggalkan Harta Warisannya Tetapi Ini Dia Tidak Meninggalkan Harta Dia Tidak Meninggalkan Dana Untuk Penginjilan Bagi gereja Dia Tidak Meninggalkan Apapun Misalnya Ketubangan Bukum Dan lain Sebeginya Tetapi Dia Memberikan Prokudus Prokudus Dan Ternyata Itu Lebih Berharga Dari Bapakun Di Dunia Tetapi Bagi Mereka Yang Percaya Saja Yang Bisa Memanglaikan Bisa Memhidupikan Bagi Orang Yang Tidak Percaya Mereka Menganggap Roh Kudus Itu Roh Kebenaran Itu Menjadi Sebuah Kesiasiaan Menjadi Sebuah Yang Dianggap Tidak Lagi Seperti Dengan Kendaku Dan Dianggap Itu Hal Yang Tidak Beruntung Bagi Bidinya Nah Sudah Sudah Memang Dalam Hidup Ini Banyak Yang Kita Tidak Bisa Mengerti Banyak Hal Kita Bisa Tidak Mengerti Tidak Bisa Menerima Sebanyak Hal Contohnya Tentang Sakit Penyakit Tentang Kejewaan Tentang Kelahiran Kenapa Kelahir disini Dan lain sebagainya Tentang Pernikahan Tentang Kematian Banyak Hal Yang Kita Tidak Bisa Mengerti Dijelaskan Secara Nalat Tapi Wah Kudus Akan Menuntuk Kita Itu Janji Tuhan Allah Nah Sudah Sudara Ketika Di sebuah Pertanggianan Ada Jumlah yang Bertanya Amat Manusia Itu kan Ciptaan Tuhan Yang Lebih Dari Ciptaan Yang Lain Dia Menjadi Ciptaan Yang Mundial Ciptaan Yang Kudus Dan Seterusnya Tetapi Kenapa Masih Juga Yaitu Memang Agak Menemiti Ada juga Sakit Kenapa Ada juga Mereka Yang Cewa Kenapa Mereka Juga Ada Seperti Ini Dan Sebaginya Dia Beberkan Begitu Sudara Sudara Inilah Yang Memang Dalam Beberapa Hal Kita Sebagai Manusia Kalau Dengan Sendirinya Dengan Keadaan Kita Tubuh Ini Dari Ini Tanpa Adanya Rok Yang Masuk Kita Sudah Menjelaskannya Dengan Lebih Dalam Seperti Gereja Kita Misalnya Gereja Kita Atau BPS Sorkom Mulai Dari Tahun Lima Tahun Belakangan Ini Terus Mengukurkan Dana Tahun Peti Peti Begitu Juga Dari Beberapa Tahun Ini Bawa Pesta Perak Dan Tahni Malam Yaitu Rayaan Kurung Rembuk Menghasilkan Lebih kurang 1 Miliar 675 Juta Dan Seperti Orang Bagaimana Ini Awalnya Ada Pesimis Adanya Yang Juga Optimis Adanya Lains Dan Semuanya Bercampur Kalau Dari Pikiran Kita Manusia Tentu Akan Lahir Seperti Ini Lahir Yang Diajar Oleh Yesus Kristus Yaitu Biarlah Kita Dipenuhi Oleh Kebenaran Supaya Kita Dituntun Kepada Kebenaran Kepada Kehendam Tuhan Untuk Menjelaskannya Ketika Ada Kelompok Hedonis Dan juga Kelompok Dietisme Ini Menjadi Buat Kelompok Yang Saling Melakukan Kelompok Yang Masih-masih Dan Ternyata Mereka Bisa Jatuh Kepada Jalan Si Iblis Bukan Di Jalan Tuhan Secara Sederhananya Seperti Ini Kita Buatlah Optimisme Dengan Pesimisme Dia Di Sebelah Kiri Dan Di Sebelah Kiri Dan Di Tengah Ini Adalah Dari Jalan Tuhan Allah Yaitu Roh Kebenaran Pesimisme Ini Ini Adalah Banyak Anaknya Yaitu Dia Yang Langsung Putus Asa Dia Yang Langsung Merasa Kecut Dia Tidak Mau Bangkit Dan Lain Sebagainya Dini Sudah Tidak Mau Lagi Untuk Bangkit Itu Bisa Banyak Anaknya Yang Optimis Dia Ini Memiliki Disiplin Dia Ini Memiliki Semangat Dia Memiliki Dari Cuan Dan Sebeli Tetapi Saudara-saudara Ada Yang Perlu Kita Jermati Dua 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 Sepertinya Bukan Bahasa Dari Arbitat Tetapi Dari Bahasa Dunia Dini Dari Bahasa Dunia Karena Apa Yang Besmis Sudah Tidak Usah Kita Bincangkan Lebih Jauh Karena Dia Terus Berada Di Bawah Terima Tetapi Yang Di Anak Ini Yaitu Yang Optimis Bisa Juga Yaitu Dia Akan Naik Terus Dengan Disiplin Dia Akan Nantinya Sampai Di Atas Dia Bisa Jatuh Apa Kalau Sukses Menanggungkan Diri Tapi Kalau Jatuh Dia Langsung Jatuh Juga Ke Daerah Pesimis Dia Bisa Jatuh Ke Pesimis Dan Lain Sebeginya Bisa Jatuh Kepada Ambisius Dan Seterusnya Tetapi Bahasa Alkitab Ini Selalu Berada Di Percaya Berpengharapan Mengandalkan Tuhan Dan Juga Berdua Dan Terus Terus Mau Dituntun Di Dalam Tuhan Ulat Dan Seterusnya Kenapa Kalau Itu Yang Kita Gumuli Maka Kita Akan Melihat Bahwa Dua Hal Ini Harus Kita Gandang Bersama Sama Orang Yang Pesimis Kita Arahkan Dia Supaya Kita Berpengharapan Dan Orang Yang Di Optimis Ini Terus Bagaimana Terus Dia Di Jaman Tuhan Tidak Jatuh Kepada Yang Keinginan Dunia Dan Hari Ini Saya Lihat Saudara-saudara Gereja Kita Terus Berjalan Di jalan Orang-orang Yang Percaya Berpengharapan Dan Itu Terus Dibuktikan Di Gereja Kita Lihatlah Bagi itu Banyaknya Juga Bukan Hanya Gereja Kita Gereja Tetangga Juga Datang Kepada Kita Untuk Melihat Pertukungan Untuk Melihat Namanya Apa Apa Yang Kita Lakukan Dan Juga Meminta Dukungan Doa Nam Dan Sudara-sudara Yang Dikasih Dukungan Alam Itu Semuanya Bisa Terlaksana Dan Maunya Kita Yaitu Dipenuhi Oleh Roh Kebenaran Agar Kita Dituntuh Kepada Kebenaran Tinggalkanlah Presiden Dan Kita Harus Bersama-sama Untuk Terus Maju Kita Harus Bergandengan Tangan Di Semua Kue Pengakuan Jumat Dan Sebagainya Kita Harus Mendukung Mereka Yang Saat Ini Berada Di Dalam Baik Itu Di Kepali Tuhan Dan Di Dalam Seksi Dan Seterusnya Karena Apa Itulah Jumat Tuhan Yang Berjaya Roh Tuhan Yang Memimpin Supaya Kita Dapat Diharakan Kepada Yang Baik Sudara-sudara Yang Dikasih Tuhan Allah Kalau Begitu Sudara-sudara Dan Saat Ini Ternyata Dunia Ini Selalu Mengganggu Kita Selalu Menggoda Kita Supaya Kita Keliru Di Jalan Tuhan Supaya Kita Tidak Sanggup Bahkan Dihalihkan Pikirannya Dari Jalan Tuhan Lihat Lihatlah Ketika Para Murid Itu Dikatakan Oleh Yesus Kristus Aku Akan Membangun Kerajaanku Di Dunia Ini Katanya Dipikirnya Itu Adalah Kerajaan Dunia Ternyata Salah Begitu Juga Ketika Yesus Mengatakan Kepada Para Murid Yaitu Bahwa Kita Akan Melayani Dan Aku Datang Ketunia Ini Bukan Untuk Ketua Damai Tetapi Pedang Dan Lain Sebagainya Banyak Hal Yang Sulit Dibengerti Dan Saya Yakin Kita Pribadi Pribadi Lepas Pribadi Sulit Mengerti Apalagi Kalau Kita Bermuat Baik Tetapi Justru Yang Hasilnya Yang Datang Yang Kita Tuhai Dari Itu Adalah Yang Tidak Baik Bagaimana Ini Apa Yang Harus Saya Bukan Dan Seterusnya Sudara Sudara Yakinlah Rok Kebenaran Itu Akan Meluntun Kita Kepada Jalan Tuhan Sudara Sudara Ini Mungkin Sudah Pernah Banginan Dengarkan Tetapi Sepanjang Kita Berat Di Jalan Tuhan Dipimpin Oleh Rok Kudus Apa Yang Kita Cita-citakan Bisa Jadi Tidak Seturut Dengan Kehendak Kita Tetapi Tibalah Dia Nanti Di Dalam Tuhan Semuanya Akan Kita Lihat Wah Ini Rupanya Maksud Tuhan Ini Rupanya Yang Dihimkan Tuhan Saya Ulang Lagi Ada Karya Novelis Yang Menceritakan Tiga Pohon Di Israel Sana Satu Pohon Yang Sudah Bindi Satu Pohon Yang Sedang Satu Pohon Yang Tercih Mereka Bercerita Ketika Mereka Bercerita Yang Pohon Besar Bercita-cita Aku Mau Untuk Menjadi Yaitu Rumah Supaya Aku Bisa Melindungi Keluarga Keluarga Karena Waktu itu Pengalaman Aku Dalam Anak Anak Bermain Di Bawah Bapak Ibu Mereka Begitu Bahagia Itu Cita-citanya Kemudian Yang Kedua Bercita-cita Kalau Aku Mau Keliling Dunia Karena Aku Mau Dijadikan Kapal Yang Besar Itu Cita-citanya Yang Kecil Aku Mau Tinggi Besar Di Tempat Ini Supaya Aku Bisa Jauh Bawa Melihat Dan Orang Melihat Aku Karena Aku Mau Terkenal Dan Nanti Kalau Aku Dibawa Kampung Biarlah Aku Tinggi Besar Juga Dilihat Orang Supaya Aku Terkenal Dibawah Datang Orang Kampung Dibawalah Kayu Kampangnya Dan Dibawalah Orang Yang Besar Dibawah Ke Perkampungan Setelah Dibawah Ke Perkampungan Dibitu Raya Akan Dijadikan Rumah Tetapi Justru Tidak Dia Hanya Dijadikan Kandang Yang Hidah Kandang Tempat Hewan Ternak Kambing Domba Dan Setelah Dia Mulai Kecewa Tuhan Bagaimana Ini Saya Sudah Begini Dan Sebagainya Tapi Sudah Sudah Suatu Hari Datang Sebuah Keluar Ketika Masuk Kemudian Disitu Si Ibu Melahirkan Dan Sebenarnya Datang Domba Dan Datang Orang Wajus Maka Kayu Bertanya Siapa Ini Kerangan Yang Lahir Ini Kenapa Dia Begitu Istimewanya Selembian Akhirnya Dia Tahu Oh Dia Ternyata Mesias Itu Dan Aku Begitu Bahagianya Karena Aku Dijadikan Tempat Tempat Dia Mesias Itu Lahir Dia Akhirnya Berhenti Sesudah Semuanya Berlangsung Kemudian Komen Yang Kedua Ditebang Dibawa Ke Air Wah Aku Akan Dijadikan Kapal Besar Aku Akan Keliling Seperti Keliling Benua Keliling Negara Ternyata Justru Sebaliknya Hanya Jadi Perang Kecil Dan Yang Naik Orang Kecil Melayang Bahkan Juga Hanya Sekitar Sekitar Itu Saja Dia Mulai Kecewa Apa Ini Kenapa Begini Seterusnya Tapi Suatu Ketika Ada Selan Pria Yang Pemuda Kemudian Dia Berdiri Di Atas Perang Itu Dan Dia Mulai Berkotbah Dan Dia Menganggarkan Kepada Si Petrus Itu Setebarkan Jalan Dan Dia Melihat Ikan Yang Luar Biasa Memenuhi Kapal Itu Dan Dari Situ Dia Berkotbah Pahalian Orang Tengar Hey Siapa Ini Yang Berdiri Di Atas Ternyata Dia Juga Mesias Itu Dan Dia Begitu Bahagianya Ternyata Aku Dipakai Tuhan Dipilih Tuhan Untuk Tempat Berdiri Dia Berkorban Dan Yang Pohon Yang Ketiga Dia Sudah Besar Sudah Tinggi Dan Dia Sudah Melihat Kebawah Dan Orang Banyak Sudah Melihat Juga Sedera Orang Kampung Datang Di Tempat Dan Kemudian Di Bawah Kampung Dan Dipikirnya Dia Akan Dibawa Tinggi Seperti Ternyata Justru Dia Dimasukkan Kelorong Yang Gelap Setelah Dimasukkan Kelorong Yang Gelap Dia Kecewa Tuhan Kenapa Aku Jadi Justru Tidak Dilihat Orang Gelap Tapi Suatu Hari Dia Dikeluarkan Dan Ada Orang Yang Mengangkat Dia Dan Banyak Orang Yang Mengikuti Hei Ada Apa Ini Kenapa Aku Diangkat Dan Banyak Banyak Orang Mengikuti Bahkan Justru Di Atas Bukit Itulah Bukit Dua Beratan Itu Dan Ada Dipakukan Dan Semua Orang Melihat Siapa Ini Yang Terpanjang Di Atas Ternyata Dia Baru Tahu Dialah Mesias Itu Nah Sudara-sudara Yang Dikasih Tuhan Ini Mungkin Tuga Bisa Kita Alami Pribadi Lepas Pribadi Apa Itu Yaitu Dalam Hidup Ini Kadang Kita Sulit Mengerti Bahkan Kita Mungkin Sudah Berikan Yang Terbaik Tetapi Bisa Jadi Tidak Yang Terbaik Tapi Sudara-sudara Sepanjang Kita Buat Yang Terbaik Bagi Tuhan Dia Jauh Lebih Tahu Memahas Apa Yang Kita Lakukan Dia Lebih Tahu Melihat Apa Yang Kita Butuhkan Dia Lebih Tahu Segalanya Roh Kebenaran Itu Akan Meluntun Kita Nah Sudah 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 Kita Seringkali Apa Yang Kita Lakukan Ketika Terjadi Yang Tidak Sekuruh Dengan Keinginan Kita Lalu Bidah Kalau Anak-anak Tuhan Langsung Bidah Yang Pertama Nats 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 Pertama Tuhan Jangan Bersandar Kepada Pengertian Tuhan Tuhan Begitu Kira-kira Kemudian Tengah Apu Selalu Seperti Tapi Nilai Celek Dan Sudah Sudah Sudara Sudara Memang Baik Untuk Mempertanyakan Dan Membunumkan Tapi Sudara Sudara Hari ini Teruslah Berada di jalan Di tengah Bukan di pesimis Dan optimis Berpengharapan Berdoa Anda Mengenai Tuhan Dan Teruslah Membaca Firman Tuhan Menjadi Tuntunan Dan Yang lebih Lagi Tuhan Itu Ada Dalam Hati Kita Teruslah Dengar Dia Lewat Persumuhan Yang Intim Supaya Dia Menunjukkan Jangan-jangan Selama Ini Kita Tidak Mau Mendengarkan Suara Tuhan Yang Terus Mengingatkan Kita Hei Kau Jangan Lakukan Itu Tapi Kita Abaikan Hei Kau Jangan Berjalan Disitu Justru Kita Abaikan Ketika Itu Kita Lakukan Terus Maka Kita Akan Semakin Jauh Dari Tuhan Dan Dari Sini Dikatakan Di Ayat 14 Ia Akan Memuliakan Aku Dan Sebab Ia Akan Memberitakan Kepadamu Apa Yang Diterimanya Daripadamu Artinya Dimuliakan Ketika Kita Dekat Dengan Tuhan Disitu Kemulia Tuhan Ada Lihatlah Ketika Adam Dan Hawa Di Taman Firdaus Kemulia Tuhan Juga Memenuhi Mereka Tetapi Ketika Mereka Jatuh Dan Musa Mereka Dikeluarkan Dari Taman Firdaus Mereka Jauh Lagi Dari Kemulia Itu Lihatlah Ketika Yesus Di Atas Bunuh Kemudian Datang Yaitu Elia Dan Musa Dia Dimuliakan Pada Cahaya Dan Wajahnya Bercahaya Lihat Juga Musa Ketika Di Bukit Sion Bersama Dengan Tuhan Mukanya Bercahaya Dia Dimuliakan Tuhan Artinya Bagi Kita Juga Dalam Kehidupan Sehari Hari Bisa Juga Dimuliakan Bersama Tuhan Ketika Kita Dekat Bersama Tuhan Allah Dekat Bersama Roh Kebenaran Itu Tetapi Selama Kita Semakin Jauh Maka Yang Dekat Dengan Kita Adalah Dosa Roh Kudus Justru Nanti Semakin Begas Mengatakan Dosa Dosa Yang Telah Kita Lakukan Tetapi Roh Kudus Ketika Bersama Dengan Kita Juga Dia Juga Dengan Tegas Menyatakan Kemuliaan Tuhan Dan Kita Semakin Mengenal Tuhan Allah Itu Dalam Hidup Kita Nah Sudara-sudara Yang Dikasih Tuhan Inilah Yang Mau Diberikan Tuhan Allah Bagi Kita Yaitu Apa Yaitu Roh Kebenaran Dan Kami Sudah Roh Kebenaran Itu Ada Maka Apa Yang Ada Pada Allah Bapak Anak Dan Roh Kudus Sudah Ada Pada Kita Sudah Satu Bersama Tuhan Allah Jadi Apalagi Yang Kurang Mulu Ngara Tuhan Son Dan Ketika Bersama Tuhan Allah Apa Yang Lagi Yang Kita Butuhkan Semuanya Sudah Begitu Mudah Teruslah Bersama Tuhan Allah Dan Teruslah Bergumul Di Dalam Tuhan Allah Mulu Tum Mace Maul Talapati Nama Asyati Mulu Rope Sahiti Nama Hina Makanya Paulus Berkumul Ketika Ada Duri Dalam Dagingnya Tuhan Apa Ini Aku Sudah Berdoa Kepadamu Aku Sudah Mendoakan Orang Yang Sangit Sembuh Tapi Aku Tidak Rope Tidak Mengatakan Tuk Maazmi Ruh Aku Dihom Marko Kodoh Muse Mahul Akka Ulam Dan Terganggu Mahul Akka Ulam Jalan Pakan Dari Situ Dia Menjadi Mengucap Syukur Dari Kelemahan Kita Itu Justru Tuhan Kelebihan Kelebihan Dan Dia Tutupi Semuanya Dengan Kasih Karunian Oleh Karena Itu Coba Dulu Apa Yang Kita Tidak Mengerti Saat Ini Dalam Hidup Kita Datanglah Kepada Roh Kebenaran Lewat Dua Dua Kita Lewat Persebutuhan Kita Dengan Tuhan Alam Saya Yakin Dia Akan Berikan Jawapan Mungkin Tidak Selesai Saat Ini Mungkin Tidak Selesai Tapi Nanti Terus Dia Akan Menyelesaikannya Dengan Sempurna Banyak Saat Ini Dibilang Yang Belum Selesai Lihatlah Banyak Sekali Banyak Masalah Hubungan Manusia Masalah Gereja Masalah Masalah Semuanya Selesai Sampai Saat Ini Mungkin Terus Nanti Akan Masih Berlanjut Tapi Yakin Pada Ujungnya Nanti Akan Ada Akhirnya Dan Disitu Kita Wah Inilah Maksudnya Artinya Bisa Sampai Akhir Hidup Kita Kita Tidak Bisa Mengerti Tetapi Nanti Tuhan Akan Segurnakan Tapi Bisa Juga Dalam Kehidupan Saat Ini Tuhan Bisa Menjelaskan Secara Langsung Kepada Kita Dan Disitu Kita Bisa Bersyukur Saudara-saudara Inilah Yang Menjadi Berita Suka Cita Bagi Kita Ketika Orang Diperlui Roh Kudus Berita Tentang Roh Kudus Selalu Tiap Minggu Kita Berita Kita Dengarkan Tapi Kali Ini Mari Kita Dituntun Oleh Roh Kebenaran Itu Dan Malah Kita Dituntun Supaya Kita Menjadi Orang Yang Berbahagia Amin Kita Berdoa Bapak Kami Yang Di Sorga Terima Kasih Tuhan Tuhan Atas Firman Yang Telah Kami Dengan Syukur Bagimu Yang Telah Naik Kesurga Sehingga Kami Terberkati Dengan Roh Kudus Yang Memenuhi Kami Itu Yang Menuntun Kami Kepada Kebenaran Kebenaran Yang Akan Kau Nyatakan Bagi Kami Pribadi Lepas Pribadi Keluarga Gereja Bahkan Dunia Ini Bapak Di Surga Biarlah Terolong Yang Meluntun Kami Janganlah Pikiran Kami Dan Kuat Wasa Kami Tuhan Allah Kami Mohon Berkatilah Gereja Mungkin Berkatilah Kami Sulu Jumat Dan Lihatlah Tuhan Perkumpulan Kami Pribadi Lepas Pribadi Begitu Banyak Yang Bapak Kami Mohon Penuhilah Mereka Dengan Terolong Dan Tuntun Mereka Ke Jumat Yang Yang Benar Ampunkan Kami Dari Dosa Dan Kesoran Kami Supaya Kami Tidak Jauh Dari Kebenaran Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Kita Tidak Dari Kik Hati 264 Ayat 1 Dan Situ Sia Sambil Kumpulkan Persembahan PEMBICARA 1 PEMBICARA 1